Hai Sobat Gamers, balik lagi sama gue Lushen. Pada video kali ini gue mau ngebahas Guide Co-op Dungeon 2 Stars dari Void Waste, Valley of Slokter, dan Carmine Rage Island. Dan karena gue pake karakter yang ada di Korea, kemungkinan besar bakalan terlihat gampang banget gitu. Soalnya ya combat power tuh orang-orang udah pada gede. Eits, bentar dulu guys. Gue mau kasih tau kalau ada tempat top up yang murah, aman, dan terpercaya. Ini dia, Wind Top Up. Langsung aja ketik windtopup.com di browser tercinta kalian. Dan setelah terbuka, kalian langsung pilih game yang kalian mau. Kemudian, kalian masukin data kalian. Habis itu kalian pilih nominal untuk top up-nya. Habis itu kalian pilih metode pembayarannya. Dan jangan lupa untuk masukin kode voucher GameChill untuk mendapatkan Discord. Oke, gue akan mulai dari Void Waste dulu. Dan ini hampir sama persis dengan Curse Waste Land dari Dungeon Tier 1. Bedanya ya, cuma di boss aja gitu. Jadi gue bakal skip langsung ke bossnya aja. Nah, mekanik untuk Sakarux ini sebenernya cukup gampang. Yang pertama itu, lu harus perhatiin 3 laser yang ada. Dan lu harus membagi party masing-masing 2 player di setiap laser. Biasanya, pasangan setiap player itu melee dan range. Jadi, range di belakang dan melee itu di depan. Intinya, disini laser gak boleh kena boss. Dan pas lu lagi TB laser, itu lu bakal dapet semacam stack. Dan stack ini gak boleh nyentuh sampai 30. Kalau enggak, ya lu langsung mati cuy kalau stacknya tuh 30. Jadi, kalau stacknya udah nyentuh 25, mending lu geser dulu oper ke temen tim lu. Selanjutnya, ada mekanik bola merah di atas kepala. Dan ini, lu harus ngejauh dari tim. Karena bakal ngasih black hole. Dan biasanya tuh yang kena bola merah, ya player yang jaraknya paling jauh ya. Terus juga ada mekanik nyembur, seperti di tier 1. Nah, bedanya disini lu harus arahin semburannya ke tanduk yang ada mata kuningnya. Dan total tanduk ini tuh ada 2 ya. Kalau misalkan gagal gimana bang? Ya, ini bakal meledak cuy tanduknya. Dan ngasih damage ke semua player. Yang terakhir itu ada mekanik mata kuning di atas kepala semua player. Nah, disini semua player harus ngumpul dan tanker harus ngasih bastion. Dan healer terakhir itu harus cepet-cepet pake skill heal areanya. Oh iya, ini gue pake footage orang soalnya di Korea sekarang itu udah pada skip mekanik semua gara-gara kegampangan cuy. Dan juga ini bukan artinya nyolong konten ye. Bedain cuy, nyolong sama izin pake footage. Ntar ada aja tuh yang komen nyolong-nyolong. Emang lah, SD Mokanda. Selanjutnya, Valley of Slocker. Dan ini hampir sama persis kayak Butcher Canyon dari Dungeon Tier 1. Jadi gue bakal skip juga langsung ke bossnya. Oke, untuk mekanik pertama dari Turka itu adalah mekanik domba. Nah, disini cukup simple. Tanker tugasnya narik boss ngejauh dari si domba. Sedangkan DPS itu harus bunuh domba cepet-cepet dan langsung pencet F buat aktifin shield dari si dombanya. Dan ini tuh lama ye, pencet F-nya. Jadi kalau bisa, 5 orang mencet semua tuh biar cepet. Nah, kalau darah boss udah dibawah 40%, dombanya ini bakalan ada 2. Biasanya tanker itu bakal mancing boss Turka buat nyeruduk si domba kedua biar kecicil gitu darahnya. Sedangkan domba pertama itu bakal diurus sama DPS. Kalau nanti dombanya ada 2, lu cukup ambil shield dari 1 domba aja. Oh iya, nanti juga bakal ada mekanik meledak ya. Nah, biasanya pas Turka ngomong, I will crush you all. Para pengguna staff, lu harus cepet-cepet pake skill Ice Tom. Biar damage yang diterima sama player itu jadi geli-geli. Dan ya, gitu doang cuy untuk mekanik Turka. Emang dungeon ini tuh ya dungeon paling easy. Selanjutnya, Carmine Rage Island. Disini gua singkat aja ya. Oke, saat pertama masuk, lu bakal disuruh bunuh semua mob dan juga hancurin pager terus bunuh mob lagi. Nah, habis itu, bakalan ada mekanik baru, yaitu mekanik bunuh goblin berurutan. Disini bakal ada 1 player yang punya lambang mata di atas kepalanya. Dan hanya dia yang bisa liat goblin mana yang harus dibunuh duluan. Kalau misalnya salah urutan, ya hasilnya bakal kayak gini cuy. Meledak mulu. Next, untuk boss pertama. Disini lu harus memilih warna sesuai dengan warna yang lu dapet. Dan ini tuh bakal di random ya. Jadi ya lu harus apalin gitu cepet-cepet. Kalau misalnya salah milih warna, ya bakal kayak dia nih. Langsung sekarat. Buat yang juta warna sih, kayaknya bakalan susah cuy. Selanjutnya boss kedua. Dan disini ada mekanik, namanya tuh mekanik loncat-loncat platform ya. Dan mekanik ini bakal aktif tergantung bar HP yang dimiliki sama boss. Sebenernya juga ada mekanik jatuhin gentong, tapi karena gue gak ada footage-nya dan juga gue yakin lu pada pasti bisa. Ya intinya tuh cuman ngehit gentongnya sampai jatuh aja gitu ke pinggir. Dan ini dia boss terakhir, yaitu gaitan. Mekanik pertama itu boss bakal narik 4 player ke pilar. Dan 4 player yang ditarik itu adalah player yang berdiri paling jauh dari bossnya. Jadi sisa 2 player yang deket sama boss itu gak bakal ketarik. Nah, strateginya begini nih. Biasanya player terjauh kita sebut nomor 6 itu adalah range DPS. Terus player terjauh kedua, yaitu nomor 5 adalah tanker. Nah, nomor 4-nya itu bebas dan nomor 3-nya juga bebas. Untuk healer, wajib ambil nomor 1 atau nomor 2. Biar healer itu bisa bebas buat nolongin player yang sekarat. Karena nomor 1 dan nomor 2 itu ya gak bakal ketarik. Setelah itu, boss bakal mulai ngeluarin skill AOE. Dan AOE ini bakal dimulai dari player terjauh alias nomor 6. Dan akan lanjut ke arah nomor 5, terus ke nomor 4, dan terakhir ke nomor 3. Jadi berurutan tuh. Nah, pas AOE keluar, lu harus lari ngejauh dari AOE-nya. Jadi buat player nomor 6, harus lari ke arah player nomor 3, biar gak kena geprek. Dan untuk sisanya, bisa lari ke arah AOE sebelumnya. Mekanik selanjutnya itu adalah mekanik kombo. Jadi gaitan itu bakal nyeruduk sebanyak 3 kali, dan akan dilanjutin sama Tornado. Nah, disini lu cukup hindarin aja serudukannya sebanyak 3 kali, terus langsung nempel aja deh tuh, sama bossnya, buat hindarin Tornado. Dan yap, gitu doang cuy. Sisanya ya diulang-ulang doang mekaniknya. So, itu dia untuk guide kali ini. Semoga pada lulus waktu first time coba ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Thank you for watching, and see you on the next video. Bye!